Kata Marco Simic soal gaya selebrasi yang meniru Bambang Pamungkas usai cetak gol Marco Simic berhasil membawa Persija Jakarta melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2018 Dua golnya ke Gawang Mitra Kukar ke babak 8 besar di Stadion Manahan, Solo, Minggu, 4 Februari 2018 mewarnai skor 3-1 keunggulan Persija Jakarta atas Naga Mekes Dua gol tersebut dicatak pemain asal Croatia ini pada menit ke-20 dan menit ke-45 plus 1 Bambang Pamungkas yang baru masuk di 10 menit akhir pertandingan berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-87 Super Simic, julukannya, turut merayakan gol BP tersebut dengan meniru gaya selebrasi legenda hidup Persija tersebut yang identik dengan menghempaskan tangan kanan ke udara Bambang Pamungkas ketika mencatat gol ketiga untuk Persija Jakarta ketika melawan Mitra Kukar pada babak 8 besar Piala Presiden 2018 di Stadion Manahan, Solo, Minggu Simic mengaku meniru selebrasi tersebut karena turut senang melihat BP mencatat gol baginya BP adalah pemain dengan nama besar sehingga patut untuk menjadi panutan pemain lainnya BP yang masuk menggantikan Ivan Carlos hanya butuh 5 menit di lapangan untuk bisa mencatat gol Semua orang tahu dia pemain dengan nama besar dan legendaris Saya sangat senang dia bisa mencatat gol sehingga saya ikut melakukan selebrasi dia biasanya ujar Simic Soal gelar top scorer yang ia sandang sekarang Simic menganggap gol hanya bonus yang terpenting adalah bagaimana membawa Macan Kemayoran memenangkan pertandingan lebih baik kami memenangkan pertandingan karena target utama saya membawa tim ini memenangkan setiap pertandingan yang dimainkan tutup striker berusia 30 tahun itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!